nah botol kecil ini 250 mili, ini harganya berapa nih? ini kalau per botol dia 15 ribu 15 ribu jadi ini anak pertama ya bang ya? iya baru sekali baru anak pertama pagi dapat 1 liter bangawi sore nya dapat 1 liter, 2 liter sehari mantap bos 1 liternya 50 ribu nah lepas uang makan kambing ya bisa bayarin kawan-kawannya bisa bayarin kawan-kawannya jajan dari dia saja bisa traktir kawan-kawannya untuk makan jam hari itu masih kan? jam hari, kecil nah tapi ini sudah diperas dong? kecil ya kalau Bang Alimau sekarang, bagaimana? langsung? sedut langsung jadi bang, bener bang? ini serius? di Jawa itu bang? itu 25 ribu bang? 25 ribu ya kan di sini 50 ribu, 60 ribu kan? orang Medan ini kalau kambing perah untung banget berarti iya mungkin daerah sana karena sudah banyak banyak ya mungkin ini bang, pernah itu bang? ini betina juga nih ya? bisa sih bang kalau bang main-main berapa? ini 2 liter kalau ada bentar bang itu berapa? 2 liter? itu kok besar, kecil bang? sorry bang oh karena sering mungkin oh satu sudah berisi, satu belum mungkin ya? itu sama-sama berisi, cuma dia biasa ya? oh biasa kalau di kambing bang? beda ya deh sudah dapat? ini teman-teman nih, lagi di kandang Alhafiz ya namurambe eh namurambe ya? iya namurambe jalap Nampungan namurambe jalap Nampungan bareng Bang Alu ini, kita ngecek itu apa bang? kambing kampung di susu ini di susu ini iya bisa juga ya? kami ngampung nih pernah iya bisa oh sebenarnya bisa ada susu ini tapi nggak banyak ya? nggak banyak kalau gini berapa nih bang? dapet? ini ini paling dapet dari setengah setengah botol aja ya? misalnya kan biar bisa dikawin oh enggak 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 bang ini harus sampai beranak gitu enggak kalau dia udah dikawinkan susunya nggak ada lagi bang oh kalau dikawinkan berarti susunya bang, tapi kalau Safera bisa sampai lama katanya susunya iya cuman jangan dikawinkan enggak boleh dikawinkan kalau dikawinkan dia harus dikawinkan susunya ah gitu karena ini bagusnya dikawinkan saya kan masih anak pertama biar cepat ya biar cepat produksinya susunya yang kedua kan dia dia kalau produksi lahiran ketiga susunya lebih banyak bang Ali bisa 3 liter sehari cuman lah? Safera mau beralih dari kelinci ke Safera jadi ini 5 juta loh bang Ali tawar orang-orang udah ini harganya 5 juta tawar orang kalau kelinci itu yang pedigree tuh udah iya kan boy pedigree ini tinggal tattoo aja nih jadi cuman lah toke kelinci terbesar di Medan mau beralih ke kambing Safera kambing yang bertatuh semua ya tatuh ya dikandang saya bertatuh semua nih tapi tapi percuma bertatuh gak ada kontes juga bang iya luar biasa jadi cuman ini bang Ali jadi beli susu masih dipertimbangkan beli susu ini jadi beli susu jadi beras lah bang masih diapai diberas bang diberas bang jadi diberas bang atau bang Ali langsung kita kita pulau nanti nah jadi karena pagi tadi udah diperas susunya bang Ali ini jam 12 siang gak boleh bang Ali meras nanti sore lagi ya bang iya gitu sore lagi ini jam 11 udah tapi yang diperas tadi pagi masih ada yang bang Ali beli ya jadi kita coba ya rasanya bagaimana minum susu Saperra apa ya Saperra Saperra tapi belum ditatuh dia hahaha tapi enak kan biara kambing dibanding kelinci kalau kelinci gak bisa kita minum susunya bang iya nah ini bisa susu kambing klinci jain bisa nih hahaha klinci jain bisa klinci jain bisa luar biasa nih enak banget nih kecil gini aja 5 juta nih iya sama boy ingat gak kambing jantan yang besar disana iya besar kayak gitu harganya 5 juta kan iya ini kecil gini aja 5 juta boy iya mantap karena susunya kan luar biasa Saperra ini iya 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 dan dia warnanya bersih ya keliatan bersih juga nih iya bang iya iya biasanya warnanya kayak gini kalau gak oke ketika susu jadi warnanya bersih ya terlihat ya kalau ini di ternak 50 lekor sudah mantap iya oh jadi bang ini kambing perah ini dimandikan iya ini itu harus selalu bersih bang selalu bersih karena kan yang diperah susunya kan berarti berarti kalau yang lain dombo-dombo lain gak harus dimandikan oh kita mandikan juga oh dimandikan juga hmm jadwal mandinya seminggu kalau untuk pernah biasanya satu kali satu minggu satu kali satu minggu kalau yang lain bebas iya tanpa kotor dibersihkan dimandikan kalau mandikan ini bang disiram air aja atau gimana pakai sabun juga enggak karena ini disabunin juga oh disabunin kayak sampul gitu ya wangi wangi dong kalau abis dimandikan ini hahaha karena kalau kelinci kan gak bisa dimandikan air ya susah ya dikadi itu galangnya tuh kalau kambing bisa dimandikan bang alwi bisa bisa diajak main ke taman iya kan kalau udah bersih mandi diikat diajak main ke taman enak wah haus tinggal beras susunya nah ambil aja ambil aja 1 jantan 2 petina kan KKM kan suka minum susu kambing daripada beli-beli bagus punya sendiri di rumah kan ya kanan kincin jadi kanan kambing hahaha bang bentar bang ini kok ada empat bang pentilnya sorry ya pentil ya bosnya itu gak bahasa apa ya iya sih bang putingnya iya putingnya empat ya cuman itu kan yang keluar dari sini cuman yang besar aja berarti itu bukan penyakit tuh yang dua bukan ya gak ada masalah berarti itu bukan gangguan mungkin itu bawaan lahir bang oh iya iya ada hahaha itu kan sama yang bantuan ooooh oh iya itu empat itu itu empat itu empat ya oh iya agak besar tuh oh emang gitu berarti berarti biasa di kambingnya iya dia bawaan nang bawaan nang serapnya serap hahaha ini tanda apa ini bang bang mau bikin jamur bang rumah jamur jamur apa jamur tiram masya Allah guys di kandang al hapis ini kayaknya semua usaha mau di kembangkan ini ya jadi ini ini untuk pembudidayaan rumah jamur jamur tiram jamur tiram berarti baru dibuat nih ya hmm oh ini nih jadi kan tadi kalau dari depan itu kandangnya kan ketutup ya ketutup nah belakangnya seperti ini kotorannya berarti di ini juga ya bang tester ya di tester nih guys jadi tapi dikasih lubang supaya airnya nganalir ya kotorannya tetap tinggal di atas wah mantep ya bang nah bang ini kan tinggi nih bang kalau kambing naiknya kayak mana gendong kambing sebesar ini bang kambing sebesar ini bang kambing jarang oh jarang ya ya jarang segini banyak kan terasa juga kambing kayak gendong bang alwi coba bayangin aja sebesar ini oke guys nah ini pupuknya oh ini pupuknya nih segini ya 8 ribu ya iya oke oke guys mantep nanti kita sambung lagi ya videonya banyak banyak ilmu peternakan yang bermanfaat disini semoga bisa menginspirasi kawan-kawan si ponduknya bang si ponduknya bang ini guys ini kita ngerasai ah mantap wah mantap wah wah jadi ini hasil susu dari Saperra tadi mbak Saperra ya susu si Saperra ini nah botol kecil ini 250 ml ini harganya berapa nih ini kalau per motor dia 15 ribu 15 ribu mantep guys mantep dia dia kayak kena freezer jadi dia kayak ada esnya itu jadi kayak es krim jadi iya 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 rasanya gimana manis kurik gitu rasanya susu iya iya rasa susu beda-beda kan boy iya susu sapi beda iya 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 yang murni lebih ini yang murni lebih menggigit kalau dia gak masuk freezer dia mantap 8 jam 8 jam oh kalau gak masuk freezer itu 8 jam? 8 jam bos jadi gimana? kalau yang murni lebih menggigit lebih menggigit 8 jam bos kalau langsung? kalau langsung? bahaya hahaha kayak bisa dipulang awalnya kayak bisa oke oke mantep nih guys ya rekomen ini susu sapi sapera ya ini dia jadi buat kawan-kawan di Medan bisa langsung kemarin untuk disapu di gimana bang? tenakan al hapis bang ini bisa diantar susunya kalau yang murni bisa? oh bisa juga bisa juga ya kalau masih dekat-dekat daerah Johor ya kawasan Johor masih bisa diantar kalau nggak saya main-main lah kemari guys oke oke